Warga Gugat Lahan Bandara Cilikriwut Seorang warga bernama Umin Duar menggugat PT Angkasapura II ke pengadilan negeri Palengkaraya terkait sengketa lahan bangunan baru Bandara Cilikriwut. Bangunan baru Bandara Cilikriwut yang selama ini dikelola oleh PT Angkasapura II digugat karena diduga masuk dalam kepemilikan lahan warga yang mencapai luas 133 hektare. Ari Sakuryanto, selaku kuasa hukum dari Umin Duar mengatakan saat ini kasus sengketa lahan tersebut sudah memasuki sidang kedua di pengadilan negeri Palengkaraya. Gugatan yang diajukan yaitu meminta ganti rugi kepada PT Angkasapura II terkait lahan yang terpakai dalam pembangunan Bandara Cilikriwut. Menurut Ari Sakuryanto, sekitar 5 atau 6 lalu ahli waris Umin Duar ada ditawarkan ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah namun dari tahun ke tahun tidak ada kejelasan sehingga pihak ahli waris melakukan gugatan. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yuliendra Deddy menyebutkan terminal baru Bandara Cilikriwut yang digugat oleh warga tersebut dibangun di atas lahan seluas 29.124 meter persegi. Namun menurutnya, Dinas Perhubungan Kalteng hanya sebotos memfasilitasi atas gugatan masyarakat tersebut karena sudah ada tim terpadu yang dibentuk untuk menangani masalah klaim lahan milik Kementerian Perhubungan itu. Tim Liputan, Tobingan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi